Media Inggris Bikin Heboh Soroti Penampilan Gemilang Timnas Indonesia Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Inggris menyoroti catatan impresif Tim Asuhan Sintayong. Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia punya modal apik jelang melawan Irak. Hasnawi Mangkualam dan kolega meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya. Bahkan Tim Merah Putih baru mengalami satu kekalahan di tahun ini. Menariknya, hasil minor itu ketika menghadapi juara dunia yaitu Argentina. Catatan impresif ini membuat media Inggris menyoroti Timnas Indonesia jelang melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2025. Bukan hanya itu, skuad Geruda juga disorot karena berisi banyak pemain abroad. Sebagai negara dengan peringkat terendah di grup, Indonesia akan bekerja keras untuk lolos ke tahap berikutnya. Tapi mereka akan menghadapi laga pada hari Kamis dengan modal tiga kemenangan berturut-turut. Faktanya, mereka hanya kalah satu kali dari enam pertandingan internasional terakhirnya. Satu-satunya kekalahan dalam periode itu terjadi di laga persahabatan atas juara dunia Argentina. Sebagian skuad Indonesia bermain di Liga Domestik. Meski begitu, mereka juga memiliki pemain yang berkarir di Inggris, Belgia, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Ungkap media Inggris Spot Mole. Ada pun pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Irak versus Timnas Indonesia. Dijadwalkan pada Kamis 16 November 2023 di Basra Internasional Stadion pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Back Timnas Indonesia Bikin Merinding Akui Bakal Kejutkan Timnas Irak Back Timnas Indonesia Jordi Ahmad memprediksi laga melawan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dipastikan bakal berjalan sulit. Maka dari itu, dia termotivasi membawa Garuda membuat kejutan. Ini merupakan pertandingan pertama kedua tim di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, tentu Timnas Indonesia tak terlalu diunggulkan bisa menang atas Timnas Irak. Pasalnya secara peringkat pipa, Timnas Indonesia dan Irak terpisah jauh. Irak berada di peringkat 68 dan Timnas Indonesia duduk di peringkat 145 pipa. Apalagi pada pertandingan nanti, puluhan ribu supporter Irak dipastikan bakal memadati tribun penonton Stadion Internasional Basra. Beredar kabar muncul kalau tiket pertandingan Irak versus Timnas Indonesia sudah ludas terjual. Itu artinya bakal ada sebanyak 65 ribu supporter lawan yang siap menerol Jordi Ahmad dan kawan-kawan. Meski begitu, pemain Johor Darutajim itu tak gentar. Dia justru termotivasi bisa membuat kejutan pada laga nanti. Bagi kami, ini adalah pertandingan yang sulit menghadapi lawan yang kuat. Kami akan mencoba mengejutkan mereka. Kami berharap bisa mendapatkan pertandingan yang bagus. Saya tahu bahwa stadion akan penuh. Itu sangat bagus untuk negara ini. Jadi, mari kita lihat pertandingan yang bagus nanti. Ungkap Jordi Ahmad Kualitas Irak di atas Timnas Indonesia Kapten Timnas berharap Magis Sintayong Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkuala mengakui kualitas Irak berada di atas sekuat Garuda. Meski demikian, dia yakin pelatih Sintayong punya cara untuk membawa timnya meraih kemenangan. Melihat dari laman resmi pipa, Timnas Irak berada jauh di atas Timnas Indonesia dalam urusan peringkat dunia. Singa Mesofotamia menduduki posisi 68. Sementara Tim Merah Putih berada di urutan 145. Kalau yang kita tahu memang kualitas Irak di atas kita, tetapi kita tidak memikirkan itu. Kita akan bermain saja sesuai dengan apa yang sudah pelatih inginkan dan kita ingin menargetkan kemenangan di pertandingan nanti, kata Asnawi Mangkualam. Sintayong terpaksa cuma membawa 25 pemain untuk pertandingan ini, setelah dua penggawah harus dicoret karena masalah cedera dan urusan keluarga. Andi Setio dicoret karena cedera, sementara Yaakob Sayuri tidak dibawa ke Irak karena bakal melangsungkan pernikahan. Pesona Pemain Timnas Indonesia U17 Yang Menjadi Magnet Supporter Timnas Indonesia Timnas Indonesia U17 mampu mengumpulkan dua poin dalam dua pertandingan pada Piala Dunia U17 2023. Mereka bermain imbang dengan skor identik 1-1 saat melawan Panama maupun Ecuador dalam laga grup A. Perkembangan Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 cukup signifikan. Saat melawan Ecuador, Iqbal Guizangge dan kolega sempat kewalahan meladeni serangan lawan yang tampil agresif. Namun, situasi berbeda ketika bentrok dengan Panama. Tim Garuda Asia mampu memberi tekanan kepada lawan. Beruntung, Timnas Indonesia U17 tidak menelan kekalahan dalam dua pertandingan tersebut. Timnas Indonesia U17 masih akan melakoni laga terakhir grup A dengan menghadapi Maroko di Stadion Glorabung, Tomo, Surabaya. Ini jadi penentuan terakhir kedua tim untuk menembus fase gugur. Sejauh ini, muncul sejumlah pemain yang mampu mencuri perhatian lewat permainannya bersama Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Lantas, siapa saja mereka? Berikut urayanya. Yang pertama, Arkan Kakak Sosok satu ini merupakan bintang utama Timnas Indonesia U17 di turnamen ini. Dia sudah mencetak dua gol. Artinya, Arkan menjadi satu-satunya pemain Garuda Asia yang berhasil mencetak dua gol sampai sejauh ini. Dua gol yang dicetaknya juga berarti penting. Saat melawan Ecuador, gol Arkan berhasil membawa Timnas Indonesia U17 unggul lebih dulu. Sayangnya, gol pemain berusia 16 tahun tersebut gagal membuat Tim Garuda Asia meraih kemenangan setelah lawan menyamakan skor. Berikutnya, dia membebol gawang Panama yang menghindarkan Timnas Indonesia U17 dari kekalahan. Arkan Kakak termasuk striker yang memiliki insting mencetak goyang baik. Gol pertama lahir lewat peluang emas di depan gawang Ecuador. Gol kedua muncul lewat sundulan kontra pemain Panama yang memiliki postur lebih tinggi. Yang kedua, Amar Brickitz Amar Brickitz masih perlu adaptasi dengan kondisi di Indonesia. Maklum, dia merupakan pemain yang lahir dan besar di Jerman. Jadi, perlu penyesuaian di tanah air. Dia juga sempat sakit diare pada pertandingan pertama. Pemain berdarah Bosnia itu akhirnya mendapatkan kesempatan bertanding saat melawan Panama. Namun, dia baru masuk pada babak kedua sebagai pengganti. Sejauh ini belum ada permainan yang impresif darinya. Yang ketiga, Welber Jardim Pemain yang menempati posisi back kanan tersebut bahkan mampu mencuri perhatian pelatih Ecuador Diego Martinez. Martinez menyebutkan Welber Jardim mampu bermain apik di posisi back kiri dan kanan, serta memiliki pemahaman taktik yang baik. Welber Jardim memiliki kemampuan mengirim umpan yang apik. Dia juga bisa membagi bola ke area yang bisa diekplorasi oleh rekannya. Namun, performanya sempat menurun pada laga kedua kontra Panama. Pemain berdarah Brazil itu diprediksi bakal tampil lebih camik melawan Maroko di pertandingan terakhirnya. Dia berpotensi menjadi satu di antara pemain timnas Indonesia U17 yang dalam sorotan tim lawan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!